Maka kita membantu Kota Jayapura dengan bagaimana kita melaksanakan upaya-upaya penanganan pendisiplinan ini dengan penyekatan dan pengetatan, pembatasan, aktivitas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ketua Harian Satgas COVID-19 Provinsi Papua, Robert Wilhelm Manderi mengatakan guna membantu pemerintah Kota Jayapura dalam hal menekan laju penularan COVID-19 di Kota Jayapura pihak pemerintah Provinsi Papua telah membangun tiga posko PPKM level 4 di sejumlah titik di wilayah Kota Jayapura. Kita di Provinsi Papua, satu kota, yaitu Kota Jayapura. Nah, untuk itu maka kita sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri dan juga penyampaian Bapak Gubernur dalam surat edaran yang berlaku dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 30 nanti Agustus untuk kita melakukan pengetatan atau pembatasan-pembatasan aktivitas. Termasuk salah satunya di hari ini karena kita mengikuti PPKM level 4 Kota Jayapura yang dimulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 nanti. Robert mengatakan posko tersebut akan mulai beroperasi sejak tanggal 11 Agustus 2021 hingga 23 Agustus 2021 sesuai petunjuk teknis dari Satgas COVID-19 Nasional kepada daerah yang masuk suara merah termasuk kota Jayapura. Dari Jayapura, Melvian Respamanggori, Noken Live mengabarkan.